Pemirsa penjadik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumpah adik mantan Menteri Pertanian Syahrul Iyalimpo di Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Proses penggeledahan dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap, penyidik Komisi Pemberantasan Korupika menggeledah rumah mewah milik adik kandung mantan Menteri Pertanian Syahrul Iyalimpo di Jalan Herkaisning, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Penggeledahan dilakukan sebagai rangkaian penyidikan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Iyalimpo selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Saat penggeledahan langsung tim penyidik KP juga didampingi Ketua RT dan RW setempat yang turut menyaksikan dan dilibatkan langsung dalam proses penggeledahan tersebut. Rumah mewah berlantai dua ini diketahui melibatkan kandung Syahrul Iyalimpo, Andi Tentri Angka. Sudah dua hari terakhir penyidik KPK menggeledah dan menyita satu unit rumah mewah milik SIL senilai 4,5 miliar rupiah yang berada di Kelurahan Pandang, Panakukang, Kota Makasar. Jadi kami serahkan kepada puasa hukum yang sudah ada di dalam, ya demikian. Dari hasil pengamatan apa saja yang dilakukan oleh... Saya belum masuk kerana kapasitas KPK untuk apakah penggeledahan atau ada yang harus disita, ya kami datang ke situ. Kalau kaitannya rumah ini dengan Bapak SIL? Belum, kami habis tanggapan dulu untuk sebentar. Saat ini KPK fokus melacak aset-aset hasil korupsi Syahrul Iyalimpo saat menjabat sebagai menteri pertanian untuk memberikan kerugian negara. Terima kasih.